Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di how to become web programmer bersama Linux ID ya kita akan membahas mengenai salah satu tktml yang menurut saya unik ya cukup menarik untuk dibahas yaitu bagi kalian yang tahu autocomplete atau as gini deh kalau kalian lihat pergi ke halaman Google ya Google.com kalian bisa lihat di sini misalnya kita mencari belajar nah kalian lihat itu dibawahnya itu adalah autocomplete yang akan kita bahas saat ini tapi kita enggak akan sebagus tampilan ini tampilan Google tentunya ya seenggaknya tampilannya berfungsi dengan dengan baik untuk menampilkan suggest atau saran di sebuah inputan tanpa javascript atau CSS sejenisnya Oke ini tkhtml5 yang menurut saya jarang banget dibahas so sekarang kita bahas di sini folder saya seperti biasa yang di desktop saya akan buat folder namanya data list ya yang akan kita bahas saat ini kita buat indeks.html seperti biasanya lalu kita akan membuat html5 struktur full dan seperti biasa saya akan open with live server di Chrome saya lihat udah muncul titelnya saya akan ubah jadi membuat autocomplete petik ya karena bukan autocomplete bener maksudnya bener si autocomplete cuman tidak sebagus bayangan kalian bagi yang paham autocomplete dan biasa membuat autocomplete seperti biasanya membuat autocomplete dengan HTML ini sama aja kayak membuat accordion dengan HTML di video saya sebelumnya ya so untuk lanjut kita akan membahas mengenai tag data list data list Oh nggak ada ya kita Oh ya sebelum lanjut ke data list saya mau buat inputan dulu inputnya tipenya saya ya mungkin teks aja mungkin misalnya kita kasih placeholder nama negara Oh ya terus saya mau kasih sebuah button eh submit aja deh tulisannya ya seperti ini ya kalau kita lihat kalau kita klik di sini tuh kan ini enggak ada sugest atau saran sama sekali kayak yang di Google tadi saya lihatin ya Nah gimana caranya buat ada sugestnya kita cukup pakai tag yang namanya data list di sini enggak ada ya Oh ini ada nih data L total kalian tinggal enter aja di data list ini kita harus mengatur sedikit diantarnya adalah atribut di input ini yaitu list list ini mengambil dari ID data list kita kita akan buat listnya itu negara aja kita akan coba membuat daftar-daftar negara misalnya sini ID sama dengan negara kenapa ini harus sama dengan list ini oke misalnya ini kota berarti ini juga kota Oke selanjutnya tinggal buat option disini harus ada value atau enggak video berfungsi untuk di PHP sekali lagi value untuk PHP jadi untuk HTML bisa kalian skip aja misalnya negara yang pertama ada Indonesia negara kita lalu kedua ada apa ya Malaysia negara tetangga kita lalu ada Singapura negara-negara dekat aja Singapura lalu ada Brunei lalu ada Thailand Thailand lalu lalu ada apa lagi Taiwan Hai cina aja Cina Oh ya kita akan coba Hai pulang langsung jadi ini sebenarnya autocomplete bisa dibilang autocomplete tanpa CS dengan dengan HTML murni dengan menggunakan tag data list ini kalian bisa mengirit ini ya kode-kode kalian barangkali yang males menggunakan JavaScript atau apalah ini bisa menggunakan data list seperti ini tuh ini juga langsung mengidentifikasi misalnya Indo saya kan ketik Indo jadi dia hanya muncul yang sesuai dengan abjadnya misalnya Indonesia lalu misalnya kalau saya langsung mencari Cina atau misalnya kita langsung naknya aja itu cuman ada di Cina ya yang tulisan enak dengan A itu hanya di Cina di Indonesia itu enggak ada N dan A lalu ada yang lain juga enggak ada Hai misalnya kita akan cari Brunei dari kata e dan iii akhirnya ya dan cari eii Brunei ini langsung tempat jadi bisa langsung enter seperti ini dan mensubbit Oke ini bisa kalian desain juga menggunakan CSS nanti di kedepannya tapi saya nggak bakal ngebahas ya untuk htf untuk CSS di autocomplete HTML ini atau data list ya lebih tepatnya Oke sekian saja untuk pembuatan autocomplete hanya dengan HTML bagi yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar bagi ada yang mau ngasih saran dan kritik silahkan kasih juga di kolom komentar eh sekian saja semoga bermanfaat Terima kasih